Intro Seperti yang kita tahu, Ukraina melancarkan serangan mendadak ke Kursk, Rusia pada 6 Agustus dengan banyak tujuan. Salah satunya yaitu untuk mempertahankan kota Pokrovsk. Sialnya, alih-alih mencapai tujuan keadaan berjalan tidak sesuai rencana. Malahan, situasi berbalik dengan Rusia menggempur Pokrovsk terus-terusan. Pakar militer Bild Julian Rebke menilai situasi di front timur makin kritis dan terus memburuk. Rusia bahkan berhasil maju lebih cepat dibanding saat musim panas 2022. Kini, pasukan Putin hanya berjarak beberapa kilometer dari benteng terakhir Ukraina di Donetsk. Pertanyaannya, siapkah Rusia merebut Pokrovsk? Militer Rusia makin dekat ke Pokrovsk. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, boleh saja pamer saat berhasil meringsek masuk ke Kursk awal Agustus lalu. Namun makin kesini, keputusannya itu dianggap keliru dan dinilai salah perhitungan, terutama setelah tentara Rusia kian dekat ke kota penting Ukraina yaitu Pokrovsk. Rusia melakukan serangan tanpa jeda ke wilayah tersebut dalam beberapa hari belakangan. Berdasarkan pembaruan Ukraine Form pada hari Senin, Rusia membombardir wilayah tetangga Pokrovsk yang jadi benteng terkuat dan menyimpan logistik untuk wilayah lainnya di Donetsk. Di sektor Pokrovsk, media Kiev itu melaporkan pertahanan Ukraina menangkis 63 serangan dan tindakan ofensif dari penyerang di dekat pemukiman Vosdvizhenka, Zelene Poli, Kalinove, Hrodivka, Novo-Hrodivka, Karlivka, Marinyivka, dan Mikhailivka. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari yang sama bahwa pasukan mereka telah menguasai desa Skuchne sebelah timur Pokrovsk. Kantor berita pemerintah Rusia TASS melaporkan pasukan Ukraina telah diusir dari bagian Selidov. Berbicara kepada wartawan, Presiden Zerlensky mengakui kesulitan di wilayah timur, terutama di dekat kota Pokrovsk. Namun sebagaimana CNBC mengutip, militer Rusia disebutnya tidak membuat kemajuan lebih lanjut dalam dua hari terakhir. Sebagai catatan, pasukan Rusia yang menguasai 18 persen wilayah Ukraina telah maju di Ukraina Timur sejak kegagalan serangan balasan Kyiv pada 2023 lalu. Evakuasi sebelum dikuasai Rusia Sepertinya pernyataan CNBC menjadi otomatis gugur setelah kejadian ini. Ya, bersamaan dengan intensitas serangan pasukan Rusia di kota garis depan, upaya evakuasi di Pokrovsk pun mulai dipercepat. Euronews melaporkan ratusan orang melarikan diri dari kota itu setiap hari. Karena pasukan Putin yang berjarak kurang dari 10 km perlahan maju menuju pusat kota. Ya, di tengah kekhawatiran kampung halaman yang masuk dalam daftar invasi, penduduk akhirnya lebih memilih untuk mengungsi. Evakuasi wajib bagi keluarga dengan anak-anak telah diperintahkan, begitu pun jam malam harian, selama 20 jam telah diberlakukan. Benar bahwa meninggalkan Pokrovsk berarti merelakan rumah, harta benda, anggota keluarga, dan semua yang mereka miliki. Namun memilih tetap tinggal sama saja artinya dengan menantang bahaya. Menurut Atlantic Council, Pokrovsk telah lama menjadi tujuan penting Rusia. Sehingga wajar jika pasukan Rusia telah dan terus bergerak kesana selama beberapa bulan, tepatnya saat Putin berupaya mengkonsolidasikan cengkramannya di daerah sekitar. Para pemimpin Ukraina juga sadar betul atas konsekuensi, tetapi mereka bisa apa jika belum mampu menghentikan serangan Rusia sejauh ini. Selain itu, ada spekulasi yang cukup kuat bahwa serangan Ukraina di Kursk baru-baru ini bertujuan untuk meredakan tekanan terhadap Pokrovsk dengan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali pasukan. Jika benar demikian, maka rencana tersebut dipastikan gagal. Mengapa Pokrovsk penting? Di balik serangan Ukraina ke wilayah Kursk, tentara Rusia yang secara numerik lebih kuat sukses dalam pendekatannya ke Pokrovsk. Faktanya, apa yang didapatkan oleh Rusia adalah lebih dari sebanding. Sebab Pokrovsk yang terletak di jalan krusial, penghubung Provinsi Donetsk di Ukraina Timur dengan wilayah tetangga di Nipro berfungsi sebagai pusat logistik utama bagi militer Ukraina. Artinya, jika kota yang penting secara strategis itu jatuh, pertahanan Ukraina akan terkikis dan berpotensi menjadi pintu gerbang bagi pengambil alihan Rusia lebih lanjut. Pokrovsk terletak di sebelah kota lain bernama Myrnohrad. Sebelum perang, keduanya memiliki populasi lebih dari 100 ribu penduduk dan merupakan kota besar terakhir di wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. BBC dalam rilisnya menyebut, pertempuran Pokrovsk pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pertempuran untuk Avdiivka yang berhasil dikalahkan setelah berbulan-bulan pertempuran berdarah pada bulan Februari. Avdiivka sendiri berjarak sekitar 40 km di tenggara Pokrovsk dan dianggap sebagai benteng yang melindungi pemukiman dan jalan di sebelah baratnya. Ketika akhirnya jatuh, Avdiivka hancur berkeping-keping dan itu merupakan kerugian serius bagi Ukraina. Setelah itu, barulah Rusia mengalihkan fokusnya ke Pokrovsk dan kota puncak bukit utama Chasivyar yang menghadap ke beberapa kota penting di Donetsk. Rusia maju begitu cepat. Rusia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa hari terakhir. Membalas kerugian berkali-kali lipat atas apa yang mereka dapatkan di Kursk adalah pencapaian prestisius. Para kritikus di Kiev khawatir bahwa militer negara itu telah membuat kesalahan perhitungan yang serius. Sebab mengirim pasukan ke Kursk dengan dalih memperkuat garis depan timur justru mendatangkan petaka karena militer telah membiarkan Pokrovsk dan kota-kota penting Ukraina lainnya terekspos. Demikianlah, Rusia terus maju ke kota penting Ukraina sementara serangan Kiev ke Kursk melambat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui situasi di kubunya sangat sulit pekan lalu. Sejalan dengan itu, Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Shirsky mengatakan bahwa Rusia mengerahkan segalanya untuk serangan ke garis depan. Sementara pakar militer Mikhailo Zirokov memperingatkan seluruh garis depan akan hancur sedangkan kemajuan ofensif lintas batas Ukraina yang bersejarah telah melambat secara signifikan dalam seminggu terakhir. Terbaru, staff umum Ukraina dalam sebuah laporan malam menyebut adanya pertempuran di sekitar Selidov dan serangan Rusia di Ukrainsk. Dengan mendorong ke selatan menuju kota Kurahivka, pasukan Rusia berusaha untuk menerobos garis pertahanan Ukraina sambil meningkatkan kekuasaan mereka di atas jalan Pokrovsk-Donetsk dan mengelilingi sebagian wilayah. Klaim rebut tiga wilayah di Ukraina Timur Dalam perkembangannya, militer Rusia mengumumkan pada Jumat 30 Agustus atas keberhasilan mereka merebut tiga desa di Ukraina Timur. Sebuah kejadian lainnya yang berbarengan dengan serangan lintas batas Kyiv ke wilayah Rusia secara besar-besaran. Lalu, apa saja tiga wilayah yang dimaksud? Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pengarahan menyebut pasukannya telah merebut permukiman di wilayah Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv di Ukraina. Merangkum sumber telegram yang dipublikasikan, desa-desa yang berada dalam daftar termasuk Novojelani yang terletak di antara kota Donetsk dan Pokrovsk, kemudian ada Sinkivka di wilayah Kharkiv, dan desa kecil Kostyantinivka di Donetsk. Desa yang disebutkan terakhir memiliki nama yang sama dengan kota besar di wilayah tersebut yang berada di bawah kendali Ukraina. Kemudian, berdasarkan klaim yang diteruskan beberapa media, Rusia telah menguasai puluhan kota dan desa Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Meski beberapa di antaranya hanya terdiri dari beberapa jalan hingga bangunan terbengkalai. Bagaimanapun pasukan Ukraina kalah dalam hal jumlah, entah itu personel maupun jumlah persenjataan pada pertempuran garis depan yang luas di timur negara itu. Pasukan Rusia telah bergerak maju lebih dalam ke wilayah timur yang sebagian diduduki, di mana perebutan secara penuh menjadi ambisi utama Kremlin. Namun jika Zelensky masih tetap optimis, bagaimanakah Ukraina akan menghadapi masa depan perang? Terima kasih telah menonton!